Hai teman-teman semua kali ini aku mau share bagaimana cara menanam kangkung yang sudah bekas ya atau akar kangkung yang pertama potong seperti ini kangkungnya lalu diambil bagian bawahnya dan dipotong akarnya agak sedikit pendek dan ini enggak papa walaupun agak pendek karena nanti akan tumbuh lagi ya seperti ini dibersihkan agak sedikit pendek nah seperti ini lalu disisihkan dulu selanjutnya siapkan ember bekas ya bisa bekas cat juga lalu tambahkan air dan pakai krayeng yang sudah tidak terpakai nah taruh di dalamnya seperti ini lalu tekan di tengah airnya nah sampai tenggelam seperti ini kira-kira airnya seperempat ya kalau kurang tambah air lagi dan ini bagian kangkungnya tadi yang sudah dipotong-potong akarnya dimasukkan seperti ini nanti tata di jejer seperti ini setelah selesai ditata lalu simpan di tempat yang sekiranya ada matahari tapi enggak terlalu panas bisa taruh di teras dan ini bentukannya setelah satu minggu ya ini satu minggu pas seperti ini daunnya udah bersemi dan ini akarnya dulu akarnya sudah tumbuh seperti ini banyak terus ini bentukannya setelah dua minggu nah ini perkembangannya setelah dua minggu seperti ini nah ini udah lumayan tinggi dan sebenarnya sudah bisa dipetik ya nah udah panjang-panjang banget ini enggak usah obat-obatan ya teman-teman ya jadi kalau ada yang misalnya jelek atau daunnya menguning itu bisa diambilin terus dibuang Hai ini bentukannya setelah 16 hari nah jadi 16 hari lebih seperti ini udah panjang banget ini akarnya jadi kalau misalnya temen-temen dicek kurang air ya tambah air karena setiap hari itu airnya akan akan menyusut terus ini kalau misalnya ada yang ini seperti seperti kayak gini jamurnya atau ada hamanya kayak gini dibuang aja nah ini bisa diambilin dibuang karena ini enggak pakai ubat ya jadi kalau ada waktu ya dilihat terus yang bagian ada hama-hama kayak gitu dibuangin dan ini siap dipetik ya teman-teman 16 hari atau dua minggu sebenarnya sudah bisa dipetik untuk dimasak Oke teman-teman terima kasih sudah menonton video aku semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati